Guys, aku di Pekalongan Masih. Ini kuliner aku kedua, habis kepiting tadi. Nah, ini aku makannya, kata yang terkenal banget, Milo Pengam. Jadi tempatnya agak masuk kegang kecil ya, jadi kalian markannya di luar, jalan kaki gitu. Lokasinya kayak gini, boleh ditunjukkan. Oke. Nah, mie-nya kayak gini, dia ada dua mie. Ini Milo sama mie pangsit, aku gak pesen mie pangsitnya, soalnya ini porsinya gede banget. Lihat satu nih, porsinya gede banget, full, penuh. Nanti kita gak habis daripada Mubazir kan sayang ya. Nah, sama sambalnya. Sambalnya kayak gini nih. Ini aku pertama kali juga aku makan, jadi aku gak tau cara makannya gimana, tapi aku belajar mencoba ya. Jadi guys, ini kuahnya agak kental. Oke, aku aduk ya. Wow. Porsinya sih dewa guys. Jadi kalian kayaknya harus siapin piring. Eh, siapin piring. Siapin perut kalau mau makan ini ya. Kalau aku jujur, satu pasti full banget. Nanti malah gak bisa makan yang lain ya. Jadi kita pesannya satu aja. Nanti next bisa pesan yang lain. Coba ini ya. Tanpa cabai dulu. Kayak apa sih rasanya? Bikin penasaran. Soalnya orang-orang kalau aku tanyain, kekalungan nakanya apa? Pasti adanya ini. Termasuk favorit kekalungan. Enak ya. Agak sedikit manis. Ini karena jawa. Coba aku pakai ini ya. Jadi katambaknya sih diaduk-aduk. Terus dicampurin, katanya gitu. Yaudah lah. Kita coba katambaknya. Katambaknya kalau gak pakai cabai gak enak. Kita coba dulu rasanya kayak apa. Kayak cabai. Enak sih ya. Aku lebih suka pakai cabai ya. Hmm. Sustang aduknya guys. Jadi aku tuang cabainya ke sini aja. Lebih mantep makannya. Hmm. Oke. Enak sih. Aku suka. Tapi kalau satu porsi. Aku saranin kalau yang gak makan banyak. Ternyata bagi dua aja sharingnya. Banyak banget. Tapi enak. Lupa kalau kekalungan. Mampir ke Milo Pengan. Cek di Google Maps ada kok. Dadah. media. Bye. Terima kasih.